Petugas Satpol PP DKI Jakarta menggelar rahasia pedagang kaki lima di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Para pedagang histeris mempertahankan barang-barang yang diangkut oleh petugas. Petugas Satpol PP DKI Jakarta kamis siang melakukan rahasia pedagang kaki lima di kawasan parkiran Monas, Jakarta Pusat. Dalam rahasia ini, jumlah barang pedagang diangkut ke truk Satpol PP. Pedagang yang barangnya terjaring petugas histeris melakukan perlawanan. Namun barang-barangnya tetap dibawa oleh petugas. Di samping itu, petugas juga mencurigai adanya mobil-mobil yang terparkir di kawasan ini untuk menyimpan dagangan. Aksi saling kejar terjadi saat mobil yang bersedagangan berusaha kabur. Namun petugas berhasil mengemankan mobil dan mendapati barang dagangan di dalam mobil. Kali pada hari ini kita melakukan penelitian di kawasan Monas, pada khususnya itu di kawasan Irti, tempat parkir. Yang disinyalir mulai marak lagi adanya pedagang-pedagang yang mencoba-coba untuk berjualan di lahan Irti yang sudah dikata-kata berbawa kembali. Untuk mengantisipasi bentuk fisik antara pedagang dan Satpol PP, TNI dan polisi dilibatkan dalam rahasia kali ini. Rencananya penelitian ini akan terus dilakukan hingga kawasan Monas bersih dari pedagang kaki lima. Haris Noldi melaporkan untuk Nen.